Intro Halo teman-teman selamat datang di channel Ginza Yunus Di video kali ini gue bakal memainkan game Harvest Mount Grand Buzzer bahasa Indonesia lagi teman-teman Di video kali ini gue bakal mengungkapkan tentang batu besar yang ada di game ini teman-teman Pas awal-awal game pasti kalian bakalan bingung tentang batu besar itu kok tertutup gitu jalan apa yang bakal kesana gitu Kenapa ada batu di tengah jalan gitu teman-teman Jadi disini gue bakal mengungkapkan batu itu teman-teman Jadi ternyata batu itu bisa dihancurkan teman-teman dan ada suatu jalan untuk menuju ke suatu tempat gitu teman-teman Jadi disini gue udah tau Jadi kita ke tempatnya dulu ya gue naik kuda Kita menuju tempatnya teman-teman Dan kalau gak salah Kalian harus punya kuda dulu deh teman-teman Syarat untuk menghancurkan batu itu kalian harus punya kuda sendiri Nanti si Felix kepala desa di desa Zephir akan datang menghampiri kita pas kita sedang melihat batu besar yang menutupi jalan ini teman-teman Katanya itu ini tempat untuk pacuan kuda atau bisa dibilang untuk balapan kuda gitu teman-teman Jadi di desa ini punya tracknya sendiri punya tempat khusus tersendiri untuk balapan kuda tersebut teman-teman Jadi disini akhirnya batu-batu besar ini akan dihancurkan oleh si kepala desa Zephir ini Gue kira tempat ini kayak tempat rahasia gitu teman-teman Kayak tempat untuk pemancingan ikan gitu kali mungkin dapet ikannya besar-besar gitu dapet ikan langka Ternyata bukan teman-teman gue salah besar pemikiran gue dari awal game ini Ternyata itu hanya untuk tempat latihan kuda, lomba kuda, balapan kuda disitu semua teman-teman Dan disini kepala desa Zephir meminta tolong ke Wilbur Wilbur ini disuruh untuk menghancurkan batu-batu tersebut teman-teman Jadi katanya pas dulu tempat ini agak sepi peminat teman-teman Terus pas ada batunya jatuh gitu Jadi minat penduduk desa jadi makin jelek lah teman-teman Makin bad lah ya Jadi dibiarkan aja Dan semenjak gue udah punya kuda Si kepala desa ini, si Felix punya pemikiran untuk membuka tempat ini kembali teman-teman Untuk apa? Untuk balapan kuda teman-teman Dan disini gue kagumnya sama si Wilbur teman-teman Dia cuma beberapa menit doang bisa menghancurkan batu-batu besar itu Gila gak tuh? Gila gak? Gue aja kaget anggir pas nge-recordnya ya Anjir nih orang kok bisa gitu ngencurin batu Cuma beberapa menit doang Apa jangan-jangan Wilbur ini manusia super kali ya teman-teman Dan disini tempatnya sudah terbuka teman-teman Ini ternyata bisa buat latihan juga buat kita Untuk kuda kita ya teman-teman Makanya tadi dari awal game gue udah tau sengaja gue bawa kuda Makanya itu gue apa Kesininya kagak jalan kaki gitu teman-teman Bawanya bawa kuda Cuman gue rada gak suka pake kuda sih Soalnya agak ribet ya Agak ribet naikinnya gitu Agak arah-arahinnya gitu Gak enak gitu teman-teman Makanya gue suka jalannya lemot Kadang suka nabrak gitu Karena agak ribet ngontrol pas lagi naik kuda teman-teman Dan disini si desa kepala desa Zephir ini Boleh pake tempatnya gitu Tempatnya itu boleh kita pake untuk latihan kuda kita Dan disini gue bakal latihan dengan kuda gue teman-teman Disini kalo gak salah ada bacaan praktek Kalo gak salah ada praktek Lihat catatan praktek Disini praktek gue mau nyoba Jalur kudanya ya teman-teman disini teman-teman Disini ternyata buat lomba juga bisa kayaknya Nanti mungkin gue bakal nge-record lagi tentang balapan kuda Tapi gue gak tau bulan apa sama tanggal berapa balapan kuda itu teman-teman Dan disini gue mencoba latihan teman-teman Sorry kalo disini gue sering nabrak Karena jujur aja Susah gitu ngendalin kudanya teman-teman Pake kursor ini Kiri kanannya itu susah Gak langsung ke kiri kanan gitu Kadang-kadang gue nabrak kalo naik kuda gitu teman-teman Oke teman-teman sekian aja video gue kali ini Gue cuma mau kasih tau ke kalian Tempat rahasia yang dari awal game itu sebenernya udah ketutup Dan akhirnya kebuka lagi Oke sekian aja video gue kali ini Gue Ginza Indus pamit Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax